Allah juga membenci Allah juga mengharamkan Untuk terlalu banyak meminta-minta Ini makna as-soal yang pertama Makanya Syemuk Bilbin Hadi Alwadi punya kitab khusus Judulnya Damul Masalah Tercelanya meminta-minta Termasuk makna dari kasratu soal Terlalu banyak bertanya Adalah bertanya tentang perkara-perkara Yang tidak bermanfaat Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 101 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian itu bertanya tentang beberapa hal Jika diterangkan hal-hal tersebut Akan menyusahkan kamu Kalau dia gak nanya Sebetulnya itu perkaranya silakan Begitu dia nanya Maka menjadi problem yang baru bagi dirinya Maka tidak dibenarkan untuk bertanya Dalam perkara yang demikian Contohnya disebutkan dalam Suhaib Bukhari dan Suhaib Muslim Dari hadis Saat Ibn Abi Waqas Semoga Allah S.A.W. meridainya Bahwasannya Nabi S.A.W. bersabda A'damul Muslimina Jarma Kaum Muslimin Yang paling besar dosanya adalah Mansa'ala Ansyai'in Yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu Lam yuharram Sesuatu itu belum diharapkan Tetapi gara-gara dia bertanya Fahurima min ajlimas alatih Maka perkara itu diharamkan Karena sebab pertanyaannya Ini Muslim yang paling besar dosanya Pada dasarnya perkara itu gak diharamkan Tetapi karena pertanyaan dia Yang tadinya tidak diharamkan Jadi diharamkan Hendaknya orang-orang yang bertanya Tanyalah perkara-perkara yang penting Perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dirinya Dari adat neraka Perkara-perkara yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan Untuk dirinya di dunia maupun di akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!